oke selamat pagi kawan wicomanya ketemu lagi dengan channel perawatan burung ya pada pagi hari ini teman-teman yang mau saya bahas yaitu murai batu kanibal jadi untuk teman-teman yang baru gabung dilihat video saya sebelumnya sudah ada beberapa bahasan tentang murai batu kanibal apa saja penyebabnya jadi mungkin ini sebagai bahan tambahan aja ya jadi di depan saya ini ada seekor murai batu ya ini jenisnya mungkin silangannya sama balak jadinya agak balak kayak gitu teman-teman ini usianya sekitar 2 kali urakan ini bulu baru jadi disini teman-teman sekilas burung ini mulus dan sama sekali tidak ada cacat ya teman-teman memang tidak ada cacat teman-teman jadi kalau di video saya sebelumnya itu penyebab kanibal itu sudah saya bahas dimana kanibal tersebut yaitu burung atau kalau di burung ya kalau di dina burung yaitu burung yang sering gigit bulu atau narik bulu sampai bulunya kropos gripis ya jadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan penyebab murai batu kanibal itu biasanya kebanyakan karena badannya ada beberapa faktor sih yang pertama mungkin badannya kotor terus diarisi akhirnya mantuk-mantuk bulu dan lain sebagainya mungkin ada yang namanya badannya itu ada putunya dan lain sebagainya terus ada setelah digantang karena overbirahi settingannya tinggi bisa kanibal ya teman-teman nah di video kali ini gejala kanibal itu teman-teman ini mungkin beda dari video sebelumnya ya ini teman-teman kanibal juga bisa disebabkan oleh kebiasaan untuk sisir-sisir bulu atau merapikan bulu atau memaduk bulu ya teman-teman lama-kelamaan dia keenakan jadi kebiasaan kayak gitu akhirnya bulunya dipadui jadi di depan ini kelihatannya bulunya bulu rapi teman-teman tetapi teman-teman lihat fokus ya disini yang mau saya sampaikan sayap bagian kiri jadi di sayap bagian kiri itu ada satu sayap yang keluar ya perkiraan saya karena buru ini didapat disini sekitar satu mingguan ya mungkin di perjalanan di block itu bulunya itu rusak atau karena waktu ditangkap itu nyekekreh kayak gitu teman-teman atau keluar dari jalurnya kayak gitu teman-teman itu bisa dilihat ya di bagian kiri yang kiri teman-teman ada satu sayap nah sayap itu karena kurang rapi burunya biasanya merasa risih nah merasa risih dan lama-lama dia sisir akhirnya karena bulunya udah bengkok ke samping gak sembuh-sembuh biasanya burung tersebut terus menyisir nah karena terdisisir atau diluruskan gak bisa biasanya burung tersebut lama-kelamaan akan patah atau rusak nah setelah itu biasanya burung tersebut juga semakin risih akhirnya berusaha untuk menyabutnya karena gak posisinya bulu baru ya biasanya sulit sekali mencabutnya dan burung tersebut akhirnya punya kebiasaan yang namanya belajar nyabut bulu itu tadi teman-teman jadi nah untuk mengatasinya bagaimana jadi untuk teman-teman yang memiliki mureh batu misalkan bulunya kurang rapi entah itu di sayap biasanya sering sekali berada di sayap ya seperti ini teman-teman lihat ya di sayap bagian kiri itu ada yang lawer satu atau di ekor biasanya ekornya itu patah nyamping atau nyelentar kayak gitu teman-teman cara ngatasinya bagaimana itu sangat mudah kita harus bantu mencopotnya jadi ini nanti rencananya mau saya copot karena sekaligus saya tangkap mau saya masukin kandang rencananya mau saya buat saya silangin dengan nias atau sama balak juga ya karena ada dua betina di kalam kandang udah mulai mainin sarang teman-teman jadi kembali lagi nah supaya burung kita tidak kanibal kalau ada bulu seperti itu yang intinya itu kalau saya wajib saya caput teman-teman supaya burung tersebut tidak kebiasaan garuk-garuk atau nyisir atau nyaput bulu itu ya teman-teman nah itu udah jelas oke langsung saja saya tangkap biar nanti kelihatan lentarnya itu seperti apa teman-teman saya ambilkan sangkarnya satunya lagi sebentar teman-teman saya tangkap aja langsung saya tangkap jadi kalau misalkan ini rencananya juga sekaligus saya mau jodohkan jadi kalau ditangkap tidak apa-apa biar dia tidak terlalu birahi setelah ditangkap itu agak stress jadi kalau saya masukkan kandang tidak terlalu agresif untuk istilahnya nyerang betinanya mengurangi saya tangkap kelemahan oke teman-teman tadi ketika saya tangkap ternyata yang kelemahan sangat bulat, nyangkut disininya karena dia ketakutan tadi ya, waktu saya tangkap walaupun ini gacoran ya ini nyangkut disini, akhirnya nyantol oke, kembali lagi ke tema ya teman-teman ini sebentar gini jadi, dulu baru semua dan sangat mudah sekali ini teman-teman oke, saya amankan dulu saya suka kepalanya ceper dan dia dayanya juga oke ini yang mau saya tunjukin ini teman-teman nah ini ini udah patah ya, bulunya udah patah jadi kalau si burung mau benerin kayak apapun, tetap gak bisa, karena udah patah harus kita bantu kita cabut, jadi kalau misalkan ada seperti ini kalau di ekor itu biasanya patahnya, pokoknya patah pukles gitu ya, sekaligus kita cabut aja, tapi kalau di ekor biasanya saya kadang-kadang ya nunggu sih saya biarkan patah maksudnya, kalau dicabut kadang-kadang jangan gak tunggu kayak gitu pencabutan harus benar oke, sebentar ya sebentar, ini nyabutnya harus nah, ini sudah saya cabut jadi kalau udah kayak gini nanti misalkan kita lepaskan ini udah kelihatan rapi juga ini teman-teman ini gak panjang saya ambil gaya tarungnya aja oke, dan kakinya hitam kepalanya ini saya suka sekali kepalanya oke pinara kepalanya nah ini kakinya hitam terus ini, udah memenuhi syarat teman-teman maksudnya udah memenuhi syarat itu kenapa saya buat pejantan usianya 2 kali urakan udah cukup matang badannya merah tidak ada lemak dan pennya ini udah kelihatan besar atau panjang besar dan panjang oke ya ini udah rapi jadi ini nanti saya buat penjodohan teman-teman semuanya normal, oke oke teman-teman jadi ini kalau gak dilepas sering terjadi itu jadi rawan kanibal intinya seperti itu atau cabut bulu udah kita lepas ya ini masuknya oke, sini aja biar dia agak stress dulu gak apa-apa nanti kita jodohkan tapi dia kelihatan masih oke kan, ngeplay-ngeplay juga masuk air kayaknya terlambat selamat menikmati oke teman-teman setelah saya cabut udah kelihatan mulus ya teman-teman kalau itu dia udah gak nyabut-nyabut lagi intinya seperti itu jadi kanibal saya ulangi atau cabut bulu yang pertama karena penyakit tertentu yang selanjutnya karena salah pulang makan atau berbirahi karena setelah digantang dan lain sebagainya dia stress yang selanjutnya ini tanpa sebab apapun bulunya ada yang patah menceleng gak rapi dia pengen nyabut-nyabut nyabut-nyabut akhirnya kebiasaan ya karena terlalu lama untuk mencabutnya sendiri oke teman-teman terima kasih semoga video ini bermanfaat rencananya ini mau jodoh-jodohkan ini juga berjantan saya suka ini ekor hitam noktah ekornya lumayan juga kemarin saya di posting kang bambang itu mau dipantau gak dipantau-pantau rencananya mau saya jodohin juga oke terima kasih teman-teman untuk yang baru gabung butuh masteran di deskripsi ada ya cek aja di deskripsi dan nomor kita oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati